Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sehat selalu buat kita semua. Baik, saya dengan gembira akan menunaikan tugas berat ini. Karena menulis puisi luar biasa sulit. Terlebih lagi, memang membacakannya. Tapi demi media Indonesia, saya akan menunaikan tugas berat itu. Puisinya berjudul, Mengeja dan Memaknai Huruf-hurufnya Sendiri. Mengeja dan Memaknai Huruf-hurufnya Sendiri. Pernah disuratkan banyak liwayat. Semesta tak akan berdusta merawat tubuhnya sendiri. Yang tak berguna dimusnahkan, yang lancung dilemparkan, yang bermanfaat terus dijaga. Yang sejati menjadi yang utama. Begitulah cara kerja semesta. Pernah di suatu masa, banyak orang mati dibunuh penafsir tunggal kebenaran. Ia memang serupa monster, yang haus berburu mangsa yang geder. Begitulah dulu mereka menjaga istana. Media masa pun bersiasat. Menulis menanti arah angin. Kadang mewartakan setengah fakta. Kadang menyembunyikan setengah lainnya. Kadang membuang semuanya. Ada yang membuat formula. Teguh dalam perkara. Lentur dalam cara. Jurnalis mekepiting masjabnya. Tapi ada pula yang lemah dalam perkara. Lemah dalam cara. Begitulah cara menjaga nafasnya. Tapi koran ini, meski hendak dibunuh berkali-kali, ia tetap menolak dikankangi. Menolak dikebiri. Menolak warta yang melingkar-lingkar. Yang dibungkus putiara berpendar. Padahal nyawanya kerap di ujung jari. Pendahulunya pun telah dibunuh mati. Begitulah ia bertahan diri. Koran ini tak pernah mendua hati. Yang hitam, tebarkan jelaganya. Yang putih, terbangkan kapasnya. Untuk menyehatkan negeri, tak boleh dengan hipokrisi. Itulah tekadnya. Kini demokrasi pun bertumbuh. Meski anomali menjalar di sana-sini. Koran pun bisa binasa. Bukan karena oleh sang monster, tetapi karena gagal menafsirkan dirinya sendiri. Tapi ada yang meyakini, tak ada koran mati ditinggal publiknya. Yang ada sebaliknya. Meski diharu biru media dalam jaringan, mesti gempur media sosial yang bengis, yang dusta, dan fakta berkelindan. Orang pandai kehilangan ilmu, orang suci menutup diri, orang kuasa kehilangan bahasa, orang ramai kehilangan kendali. Kita saling mencurigai. Saling menghabisi. Tapi kata Fukuyama, setelah guncangan besar ini, akan ada penataan kembali. Yang butuh warta sejati, akan meminta koran kembali. Ia mutlak harus merevolusi diri. Sebab postulat semesta teguh belaka, yang tak berguna akan dimusnahkan, yang lancung dibuang percuma. Ini tak bisa ditawar, harus kita lakukan. Ia mesti mencumpu inovasi, ia mesti bermantra penologi. Ia harus terus beradaptasi. Ia tak boleh berhenti, mengeja, dan memaknai huruf-hurufnya sendiri. Demikian, terima kasih. Dirgahayu Media Indonesia, cahaya selalu.